PEMBICARA 1 Dengan menikahi orang sapa sukuan Iko bid'ah Nah, tanggapan Mak Datu Adat itu tidak pernah mengharamkan barang yang halal Membari aib kepada orang kawin sesuku bukankah itu zalim? Bukan Itu sanksi bagi satu pelanggaran Apa nanti langganya? Kesepakatan masyarakat minam Islam membulihkan kawin sesuku, Mak Iya Sedangkan adat tidak membulihkan Nah, antara membulihkan dengan tidak membulihkan Apa itu bukan pertentangan? Itu pertentangan logat Tapi bukan pertentangan substansi Muka suiknya? Islam menghukumkan kawin sesuku itu mubah atau jais Buliah dikerajukan? Buliah tidak dikerajukan Disiko adat memilih satu di antara dua opsi itu Yaitu indah mengharajukan Jelas? Kalau baik itu, adat mengalahkan kawin sesuku? Iya, menghalalkan Disiko lalata penyimpangannya, Mak Lah nyatu halal, kok masih dilarang? Apa tanya, Mama, Cik? Hmm Cacak itu halal? Halal? Kapuywa? Halal Lainnya mau kemana-mana memakannya? Tidak Maka ada, tidak? Dek orang lain, tidak memakannya? Kabarnya kelewapun Cik itu lama Mungkin Tapi ampun, tidak biasa memakan Nah, itulah ini adat Kamenakan Dalam adat Nan bermain itu rasu Nan menimbang itu batin Kalau nan dua itu tidak menaruh Tandunya orang tak malu Tidak ada adat bagi orang yang tidak punya malu Masa kilonya ada anak menang yang tidak jijik makan cicak Silahkan makan nabi-nabi Tapi tolong bawa jawa-jawa ke dalam hutan Kalau di kampungan Jawa, abimutah orang jawa Mereka di dalam Dalilatu itu hanya berlaku di tanah minum Khusus dan bersifat naluriah Berlaku secara universal Dipakai oleh siapa, dimana, dan kapan saja Kecuali di kampungan, di Medan Di antara tiga balik golongan perempuan dan haram di kabini Indah termasuk mantan istri, dungsana, dan alu meninggal Baik itu kan, kemana-mana? Batu, amat Pertanyaan buat pengahlil Sekiranya aku punya abang dan masih hidup Kebetulan beliau boleh berbicara Namu aku, aku guru mengawini jandur sana, cakup Hebat, enggak? Enggak Indah lama Hasil, atau kenak lama? Batu, namu Itu dia Perasaan indah lama Sagan hawak Indah tega Indah sampai hati Atau malu Penzat garam dan halal Tapi malarang karena berbahaya Kalau dimakan juga Kan tidak berdosa Sumpah Buliah dikerajukan Tapi kau dapat Kusah Mak Datuak Kearifat Jadi jangan diartikan betilanjang itu Dengan pornografi Jangan Dapet, mak, Pak Jalih keterangannya Ungkapan tadi sekadar membandingkan antara Islam nantas surat Dengan adat nantas sirat Antara nantekstual dengan yang kontekstual Papata lain berbunyi Adat pelindungan syarat papan Contohnya, mak? Dalam mencegah kejahatan sek Islam tegas melarang tanpa basa-basi La tak krabu zina Jangan kamu dekati zina Mendekati saja Tapi lewat bahasa sandi Adat menerjemahkannya Dengan pepatah petiti sebagai warning Umpamu Usah Burua arupo Salah cando Kecinduan maturamanya Dalam bahasa sederhananya, Pak Awas Ijan macam-macam Dalam baga huwa Beko Tarambau Wobok jahe Itu mana? Iya, iya Apa kalimat Al-Quran dianggap Kurang sempurna, Pak? Bukan, Pak Itu, koguru Penyampaian dengan gaya Kalimat Bahasa bangsa, bangu-bangu Lebih komunikatif Itu karakter orang Minang Maaf tuh Orang Minang Memang aneh Mbak aneh Sesuatu yang bisa disampaikan dengan kalimat pendek dan sederhana Dipakai kalimat-kalimat panjang Panjang, Pak Jeno Tapi kadang-kadang Orang awak suka juga Motong-motong kalimat Lasing kek Masih dikarik Yuk Bentar datu Aku lagi contoh Aduh, dialog macam itu Baik, kamu Dijawab deh, kawan Ikan cek lu Maksudnya Pak Jeno Makan cek lu Atau Ada orang bertanya Waktu Maksudnya Pukul barah baru Bingung kamu Memahami kan tidak itu Tadi Kalahmu katakan Dilihat konteks Kondisi dan suasana Dan itu tadi Bahasa tanggal alai Bahasa bagage Sesuai dengan keadaan Dan bagi linsam-linsam Disiko Bapasangkan Aluwa Jopatui Kewajaran Dan kepatutan Itu saja Bapasang